Intro Diduga karena kebocoran gas sebuah rumah makan modern cepat saji meledak. Akibat ledakan ini dua orang karyawan restoran tersebut menderita luka-luka dan menghancurkan sebagian dinding serta bagian dalam ruangan. Para warga yang sedang berada di dekat lokasi kejadian pun dihebohkan dengan suara ledakan yang cukup keras tersebut yang berasal dari lantai dasar pusat perbelanjaan Ramayana Teladan, Medan. Saat ini kedua korban, Pandi dan rekannya Katrina Siagian masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Estomihi, Medan. Kapolres Tabus Medan Kombes Pol Joni Edison Isir saat ditemui membenarkan kejadian ledakan tersebut dan mengatakan bahwa kasus ini masih diselediki lebih dalam oleh pihak kepolisian. yang baru di Ramayana tadi Pak Cepat nih. Awalnya kan kami kan masuk jam 11, jadi kita habis bersih. Ini habis bersih, habis itu anggota saya, Putri, ini bilang sama saya Pak, bahwasannya Pak bau gas di area smoking. Kemudian saya cek, emang emang bau. Kemudian saya komplain sama Pia Ricis, saya datang langsung, saya bilang, Pak ini gas kalian coba di cek, kayak bocor bau, gas tempat kami, saya bilang. Habis itu di cek sama mereka, habis itu saya kembali lagi ke toko, ke konten. Habis itu saya masuk ke kitchen, ini pemasak biasa. Saya bilang sama anggota saya, coba cek gas ada bocor enggak. Kebetulan kita memang ada alarm di situ, Pak. Memang saya masuk, memang enggak ada aroma gas. Enggak ada aroma gas, jadi itu pun alarm enggak bunyi. Habis itu, karena saya pastikan memang bagus, enggak ada gas bocor, saya kembali lagi ke ruangan area smoking yang bau gas tadi. Saya cek, saya cari, emang masih bau. Enggak lama kemudian, kelang 30 detik aja itu, Pak. Langsung meledak. Jadi gas yang berapa kilo itu? 50 kilo. Jadi korban yang kena embos ludakan ini? Cuma kami dua, Pak. Sama anggota saya, Cip Trin. Jumlah apa tadi, Pandi? 11.45, kalau nggak salah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax